Halo sahabat suksespedia, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, suksespedia akan membahas tentang Cara mudah budidaya ikan gurame untuk pemula. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Bisnis ini memang memiliki prospek yang sangat bagus. Karena permintaan yang sangat tinggi, produksi masih kurang, dan harga yang sangat stabil. Ketiga hal ini pun menjadi dasar yang dapat membuat bisnis ini menjadi layak dan dapat jadi perhatian. Selain dari ketiga hal itu, harga ikan gurame terbilang lebih mahal dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya yang membuatnya relatif lebih menguntungkan. Di samping potensi tadi, faktor pendukung budidaya gurame juga sangat memadai. Ketersediaan lahan yang masih luas, data dan informasi tentang teknik budaya yang mudah didapat, bahkan yang tersedia sepanjang waktu, serta benih gurame yang didapat oleh pemerintah melalui balai benih induk. Ikan gurame memang hidup di berbagai tempat, tapi tetap saja kondisi lahan atau lokasi sangat berpengaruh terhadap tubuh kebangnya. Ada beberapa faktor penentu, kualitas lahan antara lain kondisi tanah, suhu air, keasaman air, oksigen, dan tingkat kesuburan air. Dan syarat pemilihan lokasi agar gurame dapat hidup dengan baik adalah Ketinggian air 20-500 meter di atas permukaan laut pH ideal 6,5-7 dengan kesadahan 7 HD Suhunya 25-28 derajat Jenis tanah bertekstur liat yang gembur dengan kandungan pasirnya 40% Oksigen yang memadai Air yang kaya mineral dan zat-zat hara Sebelum melakukan budidaya ikan gurame, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dan persiapkan pula Dan paling utama tentunya adalah pembuatan kolam Kondisi kolam sangat menentukan berhasil atau tidaknya usaha budidaya ikan gurame Ada beberapa jenis kolam yang harus Anda persiapkan untuk budidaya gurame Untuk kolam budidaya ikan gurame Anda juga harus mempersiapkan sarana penunjang Perbagai sarana penunjang yang harus disediakan sebelumnya membudidaya gurame adalah substrat Tempat bertelur, airator, alat pengangkutan, alat penangkapan, dan kebutuhan lainnya Pemenihan ikan gurame Dalam pemenihan ikan meliputi kegiatan pemeliharaan indu Pemijahan, penetasan telur, dan perawatan larva hingga mempunyai ukuran 4 cm Larva yang berumur 12-30 hari ini Selanjutnya dapat Anda rawat hingga beratnya 10-15 gram per ekornya Atau umur 4 bulan Benih yang sudah sebesar ini telah siap untuk didedarkan Pendedaran ikan gurame Kegiatan pendedaran ini dilakukan dengan pemeliharaan benih yang berukuran 10-15 gram per ekornya Hingga ukuran 150 gram per ekornya Bebot gurame sebesar ini biasanya ketika benih sudah mencapai umur 6 bulan dari penetasan telur Ada pendedaran yang dimulai dari ukuran yang lebih besar Yakni 15-30 gram per ekornya Namun ada juga yang melakukan pendedaran benih dari larva Pembesaran ikan gurame Pembesaran ini merupakan lanjutan dari pendedaran Benih dari pendedaran akan dibesarkan hingga mencapai ukuran konsumsi dengan berat rata-rata 500 gram per ekornya Tapi penentuan ukuran pada saat panen ikan gurame Juga harus disesuaikan dengan permintaan para konsumen Karena ada beberapa konsumen yang meminta gurame mempunyai ukuran di atas 1 kg per ekornya Dan langkah terakhir yaitu pemanenan Setelah ikan mencapai berat untuk dikonsumsi Saatnya pemanenan dilakukan Pemanenan ikan gurame sebaiknya dilakukan di pagi hari Antara pukul 5-8 pagi Agar ikan tetap segar dan tidak stres Pemanenan dilakukan dengan cara membuang semua air yang ada di kolam Pintu pemasukan air ditutup Dan pintu pengeluaran air dibuka Air di dalam kolam dapat dibuang sampai batas tertentu Dan ikan gurame akan berkumpul di dekat pintu pembuangan Anda bisa menangkap ikan gurame dengan menggunakan serokan Atau jar yang cukup besar Agar badan ikan gurame tidak terluka Nah sekian informasi tentang Cara mudah bodi daya ikan gurame untuk pemula Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax